Will Stevens adalah seorang pensiunan serif. Dia, Selena istrinya, dan kedua anak mereka tinggal di pinggiran kota Bisby. Hari-hari mereka lewati dengan bahagia sampai suatu sore, tepat di ulang tahun Will, sekelompok bandit mendatangi rumah mereka. Will lalu menyuruh Selena membawa anak-anak mereka untuk bersembunyi di dapur, lalu dia pun mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil masuk, mereka pun melumpuhkan Will dan disini, pemimpin bandit mengatakan kalau dia datang untuk balas dendam karena sewaktu bertugas dulu, Will telah membunuh ayahnya yang bernama John Horn. Saat mendengar nama itu, Will langsung ingat dan tahu kalau yang berdiri di depannya ini adalah Lee Horn, anaknya John yang juga merupakan seorang kepala bandit terkenal. Ya, Lee Horn dan gengnya memang terkenal sangat sadis dalam menjalankan aksi-aksi kriminal mereka. Geng mereka terdiri dari Lee sendiri, Chris, Joe, Pete, dan Tommy. Saat Lee sedang menginterogasi Will, mereka mendengar suara lain dari dapur sehingga Chris dan Pete pergi untuk memeriksanya dan... Ya, mereka pun menemukan Selena dan anak-anaknya lalu membawa mereka ke hadapan Lee. Will mencoba untuk menawarkan semua hartanya agar anak dan istrinya dilepaskan. Tapi sayangnya, Lee mengatakan kalau itu semua tidak sebanding dengan kematian ayahnya sehingga Lee tanpa ragu sedikit pun langsung menghabisi kedua anak Will di depan matanya. Will yang melihat hal itu mencoba berontak, tapi... Dia pun hanya bisa diam bersimbah darah sambil melihat Selena istrinya digilir di depan matanya. Joe adalah orang terakhir yang akan menggilir Selena. Lee lalu berpesan agar selesai dipakai, Selena harus langsung dihabisi. Lee dan anak buahnya yang lain langsung pergi dari situ. Joe terlihat tidak mau menodai Selena karena kesihan, dan akhirnya dia langsung mengarahkan pistolnya untuk mengakhiri penderitaan Selena. Sebulan kemudian, Lee dan gengnya yang sedang berjalan menuju ke Meksiko tiba-tiba berhenti lalu... Tiga orang deputi ini mencoba untuk menangkapnya dengan tuduhan perampokan bank dan juga pembunuhan Will Stevens dan anak-anaknya. Saat masih berbicara tiba-tiba... Ya, ketiga deputi itu harus menemui ajalnya saat itu juga. Lee lalu bertanya pada anak buahnya. Tadi deputi hanya mengatakan pembunuhan Will bersama anak-anaknya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang istrinya. Jadi, apakah anak-anak buahnya telah menghabisinya atau tidak? Di sini, Joe mengatakan kalau dia tidak menghabisi Selena karena memang Selena sudah tidak berdaya lagi setelah diperkaos beramai-ramai waktu itu. Hal ini membuat Lee marah dan mengatakan agar mereka harus kembali untuk menghabisi Selena karena biar bagaimanapun, dia adalah saksi mata yang tentunya bisa saja membuat mereka semua mendapatkan hukuman gantung dengan kesaksiannya. Mereka pun tak jadi ke Meksiko dan balik arah menuju ke Kota Bisbi. Selena yang sepertinya dalam keadaan mabuk berjalan keluar dari sebuah warung dan... Pria ini tiba-tiba datang dan menolong Selena. Kedua pria yang mengganggunya juga seperti terkejut dan takut melihat kedatangan pria ini. Dia menyuruh mereka untuk memungut semua barang yang jatuh dan meminta maaf atas gangguan yang mereka sebabkan. Dia kemudian menatap Selena lalu berjalan menuju warung. Pemilik warung langsung menyapa pria itu dengan segan dan disini terungkap kalau pria ini bernama Frank Ellison. Dia adalah seorang pemburu hadiah atau sering disebut bounty hunter yang bertugas menangkap para bandit dalam keadaan hidup atau mati untuk disarahkan ke pemerintah. Setiap kepala bandit punya harga yang berbeda tergantung tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Pemilik warung ini sempat mengungkit kejadian yang menimpa keluarga Selena tapi Frank sepertinya tidak peduli lalu pergi dari situ. Selena ternyata menguping pembicaraan mereka dan dari kata-kata terakhir si penjaga warung, Selena bisa menebak kalau Frank adalah orang hebat yang bisa diandalkan. Dia pun lalu berjalan pulang ke rumahnya. Frank berjalan ke sebuah hotel dan memesan kamar di situ. Penjaga hotel mengatakan hal yang sama dengan penjaga warung tadi. Kota akan lebih terasa aman jika Frank ada di situ. Besok paginya Frank mendatangi kantor Sheriff dan memberi tahu keberadaannya di kota itu. Dia juga menunjukkan beberapa nama yang sedang menjadi targetnya. Sheriff bernama Barr ini terkejut saat melihat foto Lee Horn. Sheriff Barr lalu menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Will Stevens. Di sini terungkap kalau hari kejadian itu, harusnya Sheriff Barr pergi untuk membantu Will mengerjakan jendela rumahnya. Tapi karena istrinya sakit, jadi Sheriff Barr tidak bisa pergi dari situ. Kesokan harinya saat dia pergi ke rumah Will, barulah dia menemukan kalau Will sekeluarga telah dihabisi dan hanya tinggal Selena yang masih hidup. Mendengar hal itu, Frank lalu menanyakan ciri-ciri Selena dan setelah dijelaskan, Frank akhirnya menyimpulkan kalau Selena adalah wanita mabuk yang ditolongnya kemarin. Saat Frank keluar, Sheriff Barr juga mengatakan hal yang sama, yaitu Frank bebas tinggal di kota itu selama dia mau, karena kota akan aman jika ada Frank di situ. Di sini terungkap kalau Frank Ellison ini adalah pemburu terbaik di wilayah barat. Frank yang sedang sarapan dikagetkan dengan kedatangan Selena. Di sini dia menanyakan beberapa informasi dari Selena tentang Lee Horn dan anak buahnya. Selena lalu meminta Frank untuk mengajarinya cara menembak, tapi Frank menolaknya lalu mengatakan agar Selena sebaiknya mengurus dirinya sendiri dengan baik dulu dan jangan berlarut-larut dalam kesedihannya. Frank lalu pergi dari situ. Malam harinya, Sheriff Barr dan beberapa orang termasuk Frank terlihat sedang bermain kartu bersama. Selena tiba-tiba datang dengan penampilan yang telah berubah 100% dan dia terlihat sangat cantik di sini. Dia pun datang bergabung bermain bersama. Saat semua sudah kalah dan pamit, Selena kemudian kembali meminta Frank untuk mengajarinya cara menembak agar dia bisa membalaskan dendamnya nanti. Dia menawarkan bayaran, tapi Frank menolak dan mengatakan Frank akan pergi ke rumahnya besok hari. Kesokan harinya, mereka pun mulai pelatihan itu. Frank mengajari Selena dari dasar memegang pistol sampai ke cara menembak sasaran. Selena yang sangat bersemangat ini betul-betul menikmati latihan itu sampai selesai. Malam harinya, saat mau menenggak minuman, ya, Selena akhirnya memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi minuman dan mulai lebih serius belajar menembak agar bisa membalaskan dendamnya jika bertemu dengan geng Lee Horn. Kesokan harinya, mereka melanjutkan latihan lagi. Di sini terlihat, Selena sudah mulai bisa merilote pistol dan juga sudah mulai bagus dalam membidik target. Di tengah latihan, Sheriff Bar datang dan meminta waktu untuk berbicara dengan Frank. Dia menyampaikan kalau geng Lee Horn sedang menuju ke tempat ini. Dia tahu dari seorang informan yang tidak sengaja menemukan para deputi yang sudah tewas di tengah jalan saat mencoba untuk menangkap Lee Horn. Dia juga khawatir karena bantuan pasukan dari kota terdekat juga tidak akan mungkin sampai dalam waktu dua hari. Sedangkan Lee Horn dan gengnya sudah melaju ke arah kota ini dan pastinya mereka akan sampai esok siang atau paling lambat besok malam. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Sheriff Bar hanya sendirian di kota itu. Jadi, dia meminta bantuan Frank untuk mempertahankan kota jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Malam harinya saat akan pulang, Selena berkata agar Frank sebaiknya tinggal saja biar dia tidak pulang pergi kota mengingat jarak yang lumayan jauh. Frank akhirnya menginap di rumah Selena. Geng Lee Horn tiba di kota siang hari dan langsung masuk ke dalam bar. Lee kemudian memesan kamar, minuman, dan juga cewek untuk mereka semua. Lee langsung menuju kamarnya bersama perempuan yang sudah dia pilih sedangkan yang lainnya masih mau nyantai di meja bartender. Sheriff Bar yang mau masuk ke bar kaget saat melihat ada empat orang pria asing di situ. Dia pun tidak jadi masuk dan berencana kembali ke kantornya, tapi Joe datang dan memperkenalkan diri. Joe mengatakan kalau mereka adalah petani dari kota Douglas dan akan beristirahat sehari di situ. Sheriff Bar pun mengatakan kalau mereka pasti disambut dengan baik di kotanya. Setelah itu, Sheriff pun berjalan ke kantornya sedangkan Joe langsung melanjutkan minum amir di meja bartender. Setelah latihan, Frank terlihat duduk ngopi bersama Selena di depan rumahnya. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Sheriff Bar. Selena masuk ke rumahnya tapi diam-diam menguping pembicaraan Frank dan Sheriff. Sheriff Bar datang mengadu kalau geng Lee Horn sudah tiba di kota. Tapi sayangnya karena dia tidak bisa melihat Lee, maka Frank pun agak ragu. Selena tiba-tiba keluar dan memarahi mereka berdua dan meminta agar Frank membiarkan dia ikut bersama mereka jika mereka pergi untuk menghajar geng Lee Horn karena Selena sudah siap untuk balas dendam. Sheriff lalu pamit agar balik duluan ke kota untuk memantau pergerakan geng Lee Horn sambil menunggu kedatangan Frank di sana. Frank dan Selena beradu mulut di sini karena Selena memang ngotot untuk ikut ke kota agar bisa menghabisi geng Lee Horn ini. Sayangnya Frank tetap menyuruhnya untuk tinggal karena Frank tidak mau terjadi apa-apa terhadap Selena. Frank pun berangkat menuju kota. Sheriff Bar yang sedang duduk di dalam kantornya dikejutkan dengan kedatangan Lee bersama anak buahnya. Di sini Sheriff Bar terlihat sangat gugup sehingga Lee bisa membaca ketakutannya dan akhirnya... Frank tiba di kota dan masuk dengan diam-diam sambil memantau keadaan sekitarnya. Saat tiba di kantor Sheriff... Frank lalu menginterogasi Tommy di sini dan setelah itu dia pun mengunci Tommy bersama wanita itu di dalam penjara. Pete yang sedang tidur dibangunkan untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Saat Pete pergi ke toilet, terlihat Frank sudah memantau kota dari atas salah satu bangunan di situ dan saat Pete keluar toilet tiba-tiba... Selena sudah menodongnya dan tanpa berlama-lama... Bunyi tembakan itu menarik perhatian semua orang termasuk Frank. Chris lalu pergi memeriksa Tommy di kantor Sheriff dan menemukan kalau Tommy sudah tewas di sana... ...sedangkan wanita yang dikunci bersamanya memberitahu kalau ada seorang pria yang melakukan itu... ...dan pria itu berbicara tentang pembunuhan keluarga Will Stephens. Chris lalu pergi dan melaporkan hal itu kepada Lee. Mereka pun menyusun strategi di sini. Chris disuruh untuk pergi melihat Pete. Joe harus ke atas bangunan untuk menyerang dari sana. Chris yang tiba di depan toilet melihat Selena sehingga adu tembak pun terjadi di sini dan di luar dugaan. Selena berhasil menghabisinya namun Joe tiba-tiba muncul dari atas sebuah rumah dan saat sudah membidiknya peluru Selena ternyata habis sehingga... Hampir saja Selena tewas di sini tapi Frank tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Di sini Selena mengatakan kalau dia berhasil menghabisi dua dari mereka. Sehingga Frank mengatakan agar Selena tak usah ikut mengejar Lee. Biar dia saja karena Lee ini lebih jago daripada semua anak buahnya. Selena pun hanya bisa diam dan Frank langsung pergi dari situ. Karena tekad untuk membantu Frank dan juga balas dendamnya yang sangat kuat, Selena akhirnya mengambil pistolnya dan pergi diam-diam untuk membackup Frank. Tapi sayangnya... Dia ditahan Lee Horn sehingga Frank mau tak mau harus menyerah. Saat meminta agar Lee melepaskan Selena, tiba-tiba Joe yang masih hidup hampir menghabisi Frank dari atas namun dengan cepat Frank menembaknya. Sayangnya karena hal itu akhirnya Lee berhasil menembak Frank hingga membuatnya terbujur kaku di situ. Lee yang marah atas semua kejadian yang menimpa teman-temannya pun membawa masuk Selena untuk diperkaus lagi. Tapi saat baru mau dimulai... Selena menancapkan pisau kecil yang selalu dibawanya lalu mengambil pistol Lee dan menghabisinya di situ. Selena lalu berlari keluar untuk memeriksa keadaan Frank yang terbaring di situ. Kesokan harinya, Selena terlihat bersihara di makam keluarganya sambil memberitahu kalau dendam mereka sudah terbalaskan. Di waktu yang sama, Frank datang untuk pamit. Ya, dia hanya mengalami luka tembak sehingga tangannya hanya diperban dan siap untuk kembali ke kotanya di Tomstone. Sebelum pergi, dia memberikan imbalan atas kepala Lee Horn untuk Selena agar Selena bisa melanjutkan hidupnya. Setelah itu, Frank langsung pergi meninggalkan Selena di situ dan... Film pun selesai. Film pun selesai. Terima kasih.